Pemerintah ratusan pembalap unjuk kebolehan menaklukkan bedan tanah yang terjal dan bergelog. Event ini digelar selain mencari bibit pembalap juga untuk mengurangi balap meliar yang dilakukan remaja. Ratusan pembalap ini unjuk kebolehan menaklukkan bedan yang terjal dan berliku di lapangan seperti Kastrada 88, seperti Kalimantan Utara. Para peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia ini saling memacu kecepatan maksimal dan jumping untuk menjadi yang terdepan. Ribuan penonton yang membadati sirkuit buatan ini berdecah kagum menyaksikan atraksi para peserta. Ke Jurnalus Gross Track Putaran 3 Regional 4 Pang Damula Warman dan Kapol Dekal Tarekab 2019 dibuka langsung Pang 5 Komando Daerah Militer 6 Mula Warman Mayor Jendral TNI Subianto. Selain mencari bibit baru pembalap, juga mengurangi aksi balapan liar yang marah dilakukan oleh para remaja. Bukan hanya sekedar perlambahan gestrek, tapi bagaimana kita mencari bibit-bibit unggul untuk pemain-pemain gestrek ini. Yang kedua juga kita mempromosikan harga bubata yang menunjukkan. Yang berkepatan juga akan melaksanakan ulang tahun yang tergelap. Event ini juga diharapkan dapat digelar setiap tahunnya, serta mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Pulau Sebatik yang juga menjadi satu daerah wisata perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ini akan juga mengangkat wisata di wilayah Sebatik. Jadi, wilayah kebatasan ini akan menjadi terkenal di wilayah Sebatik. Dari Nundukan Sepati, Kelimatan Utara, Usman Kodang, INEWS, Peloporkan.